Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Singkekpedia Di kesempatan kali ini saya ingin mereview Yamaha NMAX 2018 Oke untuk tampilannya seperti ini Warna biru Kalau saya sendiri melihat NMAX itu untuk warna biru jarang sekali melintas di jalan raya Sangat jarang untuk peminat warna biru Nah ini kali ini saya mendapatkan review dari teman saya sendiri Yaitu Mas Marit Terima kasih untuk izinnya mereview Yamaha NMAX nya Oke kita langsung saja Oke kita mulai dari bagian stang Seperti biasa NMAX nya masih standar Sistem pengereman juga masih standar Endgrip standar Dan jalur stangnya masih bawaan dari Yamaha NMAX Untuk bentukan stang seperti ini Kas dari cover stangnya Yamaha NMAX 2018 Kemudian mungkin untuk bagian ini apa Spion Spion ini menggunakan merek PND Seperti ini kacanya kaca biru Nah kelemahan dari kaca biru sendiri Untuk spion sirkuit Itu ketika malam Ini cahayanya cuma Terlihat dari lampu pengendara Jadi untuk kaca biru ini kurang cocok untuk malam hari Mungkin nanti bisa diganti untuk kaca putih Oke bagian kanan Masih sama menggunakan spion sirkuit Ini untuk spionnya ini Agak sedikit ada goresan Nah kelemahannya Ketika pemakaian NMAX 2018 ini Ini disini Ini seperti handgripnya ini berjamur Berjamur Kemudian kita pindah ke bagian depan Untuk bagian depan Seperti ini Ini menambahkan visor Dari MHR Visor model Ocito Untuk tampak depan Sepertinya gagah Untuk visor Ocito sendiri Kita pindah ke bagian headlamp Nah disini juga ada Modifikasi headlamp sendiri Sebenarnya ini bukan proji Tapi ini lampu alis Tapi dari owner nya sendiri Itu dimodifikasi Menjadi Lingkaran Nah ketika jauh Lampu ini seperti Model proji Kemudian ini juga ditambahkan alis Di bagian alis sebelah atasnya ini Untuk warnanya seperti ini Nah ini juga ditambahkan Apa Devil eye Berwarna ungu Untuk lampu alisnya sendiri ini Berwarna putih Kemudian Lampu kota Di lampu kota ini model JPA Alisnya berwarna putih Untuk sparkboard Standar NMAX Berwarna biru Kemudian Klakson Masih standar Di bagian Kaki-kaki Disini terlihat juga Untuk Sok nya Masih menggunakan Sok teleskopik Belum dimodif Masih standarnya Pengareman juga Standar Piringan standar Kaliper standar Kemudian Untuk selang remnya Itu juga standar Disini untuk bagian belakang Seperti standar NMAX nya Kenalpot masih standar Kemudian Sok Sok masih bawaan orinya Ini belum dipotong Untuk sparkboard nya Masih ori Disini cuma Menambahkan stiker Beliau Juga Ownernya Itu punya usaha Lampu alis Jadi untuk lampu alis Sendiri Beliau Pasang Bongkar Pasang Sendiri Oke Kita Lanjut ke bagian Apa Stop lamp Nah disini Uniknya Untuk bagian stop lamp Ini Menggunakan Stop lamp JPA Seperti ini Untuk tampilannya Nah Untuk Lampu Seng JPA Sendiri Ini Menggunakan Warna Ungu Kemudian ketika Seng nyala Itu Berwarna Kuning Disini juga ada Pantulan Apa Alisnya Berwarna Ungu Seperti ini Untuk alisnya Ini juga Bagus Baik Untuk Bagian Stop lamp Ketika Kita Rem Itu masih Menggunakan Warna Merah Tapi untuk Lampu Stop lamp Ketika Kita Apa Berjalan Itu Menggunakan Warna Ungu Nah Untuk Speedometer Tampilannya Seperti itu Kas Dari Speedometer Yamaha NMAX 2017 Keatas Itu Modelnya Kotak Seperti ini Nah Untuk Bagi NMAX 2017 Kebawah 2016 Seperti itu Itu masih Menggunakan Speedometer Model lingkaran Mungkin Perbedaannya Seperti itu Nah Disini Ada Indikator Oli Yang perlu Diganti Ini Ketika Penggantian Oli Sensornya Akan Menunjukkan Bahwa Oli Itu Waktunya Diganti Seperti ini Kemudian Untuk Indikator Bensin Bahan Bakar Ini Seperti ini Model Bar Kotak Jumlahnya Ada 6 Bar Nah Untuk Yamaha NMAX Sendiri Ini Belum Ada Untuk Indikator Panel RPM Indikator Bahan Bakar Real Time Disini Kemudian Ini Jamnya Juga Bisa Diatur Untuk Holder Yang Sebelah Kiri Ini Masih Standarnya Kemudian Untuk Bagian Kanan Ini Juga Masih Standar Untuk Penambahan Disini Ada Saklar Gunanya Untuk Ketika Lampu Utama Itu Bisa Dimatikan Pada Siang Hari Diganti Dengan Lampu Alis Mungkin Seperti Itu Baik Kita Di Bagian Jok Di Bagian Jok Ini Untuk Tipe NMAX Yang Agak Tinggi Disini Ada Emblem NMAX Kemudian Ini Sedikit Ada Balutan Seperti Apa Kain Kain Kemudian Ini Ada Jahitan Seperti Ini Untuk Modelnya Kita Buka Untuk Bagian Jok Di Bagian Jok Mohon Maaf Ini Ada Sedikit Jas Hujan Kemudian Jok Cukup Luas Untuk Yamaha NMAX Ini Disini Ada Aki Juga Saya kering Disini Untuk Yamaha NMAX Sendiri Ini Gak Gampang Langsung Ketutup Joknya Jadi Disini Ada Penahan Joknya Disana Mungkin Ini Jadi Mungkin Kalau Kita Nah Seperti Ini Ada Tahanan Di Bagian Braketnya Oke Mungkin Cukup Sekian Review Kali Ini Terima Kasih Untuk Subscriber Setia Dari Singap Padia Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dimash Set selamat menikmati selamat menikmati